Kita ke informasi lainnya, Saudara Presiden Jokowi melalui Kemenker RI berikan dukungan positif terhadap pengembangan kreativitas para generasi muda di tanah Papua melalui bantuan BLK komunitas di bidang multimedia yang direalisasikan atas perjuangan DPW-PKB Papua Barat. Proses peletakan batu pertama pembangunan gedung balai latihan kerja BLK komunitas bidang multimedia resmi dilaksanakan di kawasan NN Kota Sorong, Rabu Siang. oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat, Abdullah Gazam. Pembangunan gedung yang berada di atas lahan seluas 10x14 meter persegi tersebut merupakan bantuan Presiden Jokowi Dodo melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia dan direalisasikan atas perjuangan DPW-PKB Papua Barat. BLK bidang multimedia tersebut adalah bantuan kedua pemerintah pusat yang sebelumnya juga mengalokasikan bantuan yang sama pada bidang kuliner dan kini pembangunan gedungnya sementara dilaksanakan. Ini satu-satunya BLK komunitas multimedia yang ada di Tanah Papua. Jadi Alhamdulillah dalam perjuangan saya di tahun 2020 ini dari berbagai jurusan yang ada di Kementerian Ketenaga Kerjaan Alhamdulillah kita dapat dua. Satu yang sudah kita resmikan pada saat beberapa waktu lalu peletakan batu pertama di bidang kuliner. Nah yang ini yang kedua, BLK dari Kementerian Ketenaga Kerjaan yakni multimedia. Olehnya itu pada kesempatan yang sangat berharga ini saya mewakili masyarakat Papua Barat menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Ibu Ida Fauzia. Sehingga Alhamdulillah hari ini kami di Popo Barat dipercayakan untuk mengelola dan mengembangkan dua BLK komunitas. Tentu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Popo Barat. Masyarakat menyambut baik adanya BLK komunitas dengan dua jurusan ini. Harapan kami tentu insya Allah ke depan di tahun 2021 pemerintah Jokowi yang sering lebih mencintai Papua mudah-mudahan ada penambahan jurusan-jurusan lain sesuai dengan talenta dan potensi-potensi yang ada di Popo Barat. Keberadaan balai latihan kerja komunitas tersebut diharapkan dapat menjadi wadah positif bagi pengembangan kreativitas para generasi muda di tanah Papua. Khususnya di Sorong Raya guna meminimalisir berbagai dampak negatif yang turut memicu terjadinya sejumlah tindak kriminalitas di kalangan generasi muda saat ini akibat minimnya sarana pengembangan potensi. Yang melatar belakangi mengapa kemudian saya memperjuangkan adanya sebuah BLK komunitas dengan jurusan multimedia di kota Sorong karena harus kita akui bahwa Sorong secara khusus dan Papua pada umumnya itu memiliki talenta-talenta yang luar biasa tetapi tidak terkelola secara baik potensi-potensi mereka itu terutama dalam hal ini potensi anak-anak muda kita itu sebabnya kalau kita lihat banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja ada begal yang secara keseluruhan itu mereka pengangguran padahal mereka punya potensi nah olehnya itu kita harus mampu menghadirkan solusi sehingga saya menghadirkan, mengusulkan, memperjuangkan adanya BLK komunitas ini dalam rangka itu membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran di kota Sorong secara khusus mengurangi tingkat kriminal di kota Sorong jadi mereka-mereka yang punya potensi tapi tidak terkelola sehingga larinya ke begal narkoba, miras, dan lain sebagainya harapannya dengan adanya BLK komunitas di bidang multimedia ini mereka kita bisa cover mereka bisa kita lindungi mereka bisa kita ajak dan ajari mereka sehingga ke depan potensi-potensi talenta-talenta anak-anak muda yang bagus-bagus itu bisa dilatih di sini sehingga mereka bisa mandiri dan ke depan tentu dapat berguna bagi mereka dan bangsa ini selain tengah mempersiapkan tenaga instruktur yang kini dalam proses pelatihan di Jakarta dalam pelaksanaannya nanti BLK komunitas multimedia tersebut juga akan bekerjasama dengan pihak BLK Isorong maupun instansi terkait lainnya guna memfasilitasi tenaga-tenaga ahli terkait pada bidang pelatihan dimaksud Anggrini Sumpung, Jawa M Channel Terima kasih telah menonton!